Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, apel pada hari Jumat tanggal 4 Agustus tahun 2023 akan segera dimulai. Pasukan disiapkan. Pembina apel memasuki tempat apel. Penghormatan kepada pembina apel. Pelaporan pemimpin apel kepada pembina apel. Laporan pemimpin apel. Pengharahan oleh pembina apel. Pasukan disirahatkan. Bismillahirrohmanirrohim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, syadu ala ilaha illallah, syadu ala muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa salli ajma'in nama ba'du. Mari kita bersyukur kehadirat Allah di pagi hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan usia. Mudah-mudahan kesehatan, terus dan menerus menyertai kita selama kita diberikan usia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam, mari kita terus dan menerus sampaikan kepada nabi kita, nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, serta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir jaman. Saya bersama-sama dengan semua kawan-kawan yang ada di sini, sudah hampir kurang lebih satu tahun setengah. Dalam satu tahun setengah ini, tentunya yang sudah mudah-mudahan menjadi bagian dari tanggung jawab kita, ujungnya adalah menjadi ibadah apa yang sudah dilakukan. Kedepan masih ada waktu. Tidak boleh kita lengah, tidak boleh tidak semangat. Oleh karena itu, mari kita bangun semangat baru, situasi baru, dan segala-galanya yang baru, kecuali yang tidak boleh baru itu sesuatu yang negatif. Jadi, di samping kita bersilaturahmi ini, bersilaturahmi setiap Jumat pagi ini, Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi ini membuat kita dipermudah oleh Allah rezekinya, juga dipanjangkan umurnya, dan diberkahi oleh Allah SWT. Yang selanjutnya, kita harus bersyukur. Bersyukur itu apa? Bersyukur itu sesungguhnya apa yang kita miliki, kita nikmati dengan penuh keikhlasan, dengan penuh penerimaan. Kita boleh melihat di samping kita atau orang lain tidak seperti kita. Kita bersyukur yang ada. Jadi bersyukur yang ada, selalu bersyukur. Apa yang kita miliki hari ini, kita syukuri. Dengan cara apa bersyukurnya? Tentunya dengan semakin mendekat kepada pemberi syukur. Siapa pemberi syukur? Allah SWT. Insya Allah. Ketika kita bersyukur, kita selalu mengingat Allah secara lahiriah. Kita terjaga. Jadi mudah-mudahan pagi ini, ya, sekali lagi, kita semua berkhidmat di sini, sehat selalu, kemudian hatinya juga sehat, kita saling sapa, kita saling mengingatkan di antara kita dan teman-teman kita. Tidak ada lagi cara untuk berkumpul bersama-sama, kecuali setiap pagi di hari Jumat. Tujuannya adalah untuk bersilatu rahmi di antara kita. Ini satu kebiasaan yang patut kita pelihara dan patut kita teruskan. Sekian, mohon maaf. Bilahi fisa bilil haq wal'abu minggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh pembina apel. Pasukan disiapkan. Mari kita sejenak melupakan hal-hal lahiriah dan kita konsentrasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan niat kita, pekerjaan kita, istri, suami, anak kita, dan siapapun yang dekat dengan kita, kita memohon kehadirat Allah agar diberikan pembertahan. Kita sekali lagi hari ini disini bersama-sama. Memohon mengetuk pintu aras agar Allah mengabulkan apa yang kita inginkan. Allahumma salli wa salli wa salli wa barikan ma'in amin. Ya salluqa Allahumma bihadalko, andu yassiralana, umurana, watuhasil makosidana, watakbiya hawaiddana, wataji'alana, wa auladana, watalamidana, watil midaina, Al-Fatihah 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.